selamat datang kembali dan selamat untuk menonton episode ke-6 dimana episode ke-6 ini khusus saya tunda atau saya akan terbitkan sebelum atau menjelang pemilihan presiden di Amerika dimana karena episode yang ke-4 ini saya akan menulis kemungkinan bahwa Donald Trump akan mendapatkan second term sebagai presiden Amerika Serikat dan yang terpenting adalah dampaknya pada ekonomi Indonesia di semester ke-2 dan juga pada tahun-tahun berikutnya oleh karena itu jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe like dan turn on notification dari channel investment idea ini ya sedikit penyelesaian detail mengenai episode ke-4 ini yaitu episode ke-4 ini sebenarnya merupakan bagian dari riset yang saya lakukan pada tanggal 25 Mei 2020 dimana riset tersebut saya posting di link in pada tanggal 9 Juni 2020 jadi disini ada timestampnya teman-teman bisa pemirsa bisa mengeceknya pemirsa juga bisa mengecek di link in dengan kata-kata ini Indonesia Ekonomi di semester ke-2 dan juga bisa dicek di link ini atas riset yang saya publikasikan video ini direkam pada tanggal 25 Agustus dan akan dipublikasikan di Youtube pada tanggal 29 Oktober 2020 4 hari menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat kemudian apa saja impact yang akan terjadi apabila Donald Trump dapat menduduki kesempatan menjadi second term sebagai presiden United States ini yang akan saya bahas yaitu di Indonesia mining sektor yaitu sektor coal sektor nikel sektor timah dan kemudian juga sektor emas oke jadi mari kita langsung saja jump into the report terima kasih dan sampai jumpa nanti di analisa-analisa berikutnya Halo pemisah investment idea kembali lagi kepada video keempat yang membahas mengenai riset report saya mengenai dengan judul ekonomi Indonesia di semester kedua setelah covid-19 khusus pada park ini memang sengaja saya pisahkan dari beberapa masukan atau analisa saya akan industri-industri yang berkembang atau industri-industri yang harus dijadikan sebagai industri investasi oleh para investor karena khusus untuk judul ini ini sangat menarik sekali untuk dibahas yaitu karena banyak sekali saya juga mendapatkan pertanyaan dan pertentangan dari beberapa teman yang meragukan bahwa Trump itu akan menjadi second term menjadi second term sebagai presiden Amerika Serikat nah keyakinan saya adalah berdasarkan data fundamental yang sedang saya analisa yaitu kita berangkat dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi sedikit kesamaan antara pergerakan ini adalah chart yang merah garis yang warna merah ini ya yang merah ini adalah merupakan pergerakan harga pada saat pada tahun 2016 pergerakan minyak bumi sepanjang tahun 2016 memang sedikit berbeda pergerakannya dengan pergerakan minyak bumi tahun 2020 dimana harga minyak bumi jatuh dulu tetapi kemudian dia peran-peran saat ini naik dan sudah kalau tidak salah sekarang ada di level sekitar 40 sebentar saya cek saya intip dulu ya harga oil saat ini pada tanggal 24 Agustus ini sudah pada level 42,5 jadi kurang lebih dia ada di level sini 42,5 oh menarik ya tapi dia hanya beda tipis dengan keadaan kondisi pada tahun 2016 gitu jadi hal inilah yang memberikan keyakinan saya bahwa Trump akan mengalami second term hari saya cuma jelaskan sedikit urahan saya mengenai Trump pada periode kedua sempat di April crude light oil pada pasar spot itu mengagetkan dunia karena hal ini dipicau dipicu oleh banyak lockdown yang diberikan banyak negara di dunia membuat turunnya permintaan minyak bumi untuk 2 sampai dengan 3 bulan dan menambah kepanikan baru apakah ekonomi dunia tidak akan ada pertumbuhan nah berlangganan dengan asumsi di atas maka saya berkira kontraksi di sektor ekonomi yang dialami oleh seluruh negara di dunia memberikan suatu fase baru untuk ekonomi suatu negara dapat ditata untuk tumbuh kembali sesuai dengan prioritasnya dalam hal ini kasus mengat bumi pada tahun 2020 adalah dapat dianalisis sebagai tren untuk tumbuh kembali seperti yang terjadi pada tahun 2016 ini kita bisa lihat eksibit 12 jadi kita lihat batas pemilu Amerika Serikat adalah berada pada bulan November dimana pada saat itu juga Trump itu selalu kalah dari puring terhadap Hillary Clinton tetapi pernah di dalam suatu sesi saya di depan treasurinya Aneka Tambang dan PT Timah dan juga treasuri dari Astra Argo Australia di bulan di CK di bulan Januari saya memberikan advice kepada mereka untuk mereka harus banyak membeli raw material raw material untuk angkam yaitu bauksit dan veronical juga emas dan kemudian untuk PT Timah adalah saya meng-suggest untuk mereka banyak membeli raw material Timah pada saat bulan Januari tahun 2016 saya pun sudah melihat adanya perubahan trend yang terjadi pada industri mining dan pertambangan hal itulah yang saya membuat berkeyakinan bahwa Trump akan menjadi presiden US yang pertama untuk term pertamanya dia nah sedikit cerita buat teman-teman karena kita harus memahami juga latar bahan dan fundamental analisis dibalik ini kita harus memahami bahwa Republican Tata di Amerika itu mereka banyak disokong oleh bisnis dari satu bisnis senjata dan kedua adalah bisnis dari pertambangan nah kenapa saya yakin Trump akan menjadi membuat second term di pemilihan berikutnya ini karena energi tidak mungkin tidak akan tumbuh karena tentunya energi itu akan menjadi benchmark bagi membaiknya atau memulihnya perekonomian dunia nah Trump semarag tahun 2018 saya ingat dia sudah berteriak-teriak berminta kepada The Fed untuk memotong suku bunga karena Trump itu tidak mau bolor itu menjadi sangat kuat jadi berkali-kali Trump itu sudah meminta dari tahun 2018 kemudian dia ulangi lagi di 2019 bahwa suku bunga di Amerika itu harus 0 bukan di level kalau tidak salah bukan di level sekitar 2% saat itu nah jadi saat ini kebetulan dan tepatan dengan terjadinya pandemi covid maka terjadilah krisis yang terjadi di Amerika Serikat sehingga membuat bahwa tidak mau The Fed menurunkan suku bunganya sampai mendekati 0 kembali dan kemudian diikuti dengan dicetaknya uang US dollar dengan total sebesar 3 triliun US dollar ini merupakan kuantitatif easing terbesar setelah tahun 2008 nah saya percaya bahwa kalau kasih kuantitatif easing itu bukan hanya akan dipakai masuk ke dalam pasar saham atau pasar surat utang negara tetapi banyak dari kuantitatif easing itu akan banyak diinjek kembali oleh pemerintah federal Amerika untuk diinjek kembali kepada perusahaan-perusahaan di Amerika jangan lupa jangan lupa bahwa sebenarnya sebelum terjadinya pandemi ini Amerika itu sudah bersiap untuk menghadapi krisis ekonomi jadi kali ini Amerika sedikit saya bilang meniru kebijakannya Obama perbagaannya adalah hanya kalau Obama pada saat dia mencetak kuantitatif easing atau melakukan kebijakan kuantitatif easing Obama itu masuk membeli surat utang US Treasury atau corporate bonds dengan tenor jangka panjang yaitu biasanya tenor jangka panjang adalah tenor-tenor di atas 10 tahun tujuannya Obama saat itu adalah untuk mengurunkan biaya bunga atas ketidak yakinan atas ketidak yakinan bahwa Amerika itu akan kembali recover nah sedangkan pada pemerintahan Trump saya melihat dia agak sedikit ingin ya mungkin kalian tipikal pebisnis ya dia ingin sedikit lebih cepat hasilnya oleh karena itu kali ini 3 triliun US dollar itu tidak akan dipergunakan untuk membeli surat utang jangka panjang tetapi akan dipakai oleh Trump administration untuk membeli surat utang perusahaan atau US Treasury yang bertanar pendek kalau di Amerika itu pemerintah pendek itu adalah di bawah 2 tahun nah tujuan adalah dia mau langsung menginjik kepada perusahaan dan juga langsung menginjik kepada masyarakat dimana masyarakat yang terdampak masyarakat Amerika yang terdampak pandemi COVID-19 ini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan spending nah spending itu akan menyebabkan pertumbuhan di dunia tumbuh sehingga bila pertumbuhan di dunia tumbuh maka dapat dipastikan kiranya sektor energi juga akan mengalami kenaikan permintaan nah kurang lebih seperti itu koronasi-koronasi yang saya temukan yang membuat keyakinan saya bahwa term akan menduduki atau memenangkan second term pemilihan presidennya di november 2020 ini nah sekian dari saya untuk video yang keempat mengenai second term Donald Trump nanti di episode yang kelima kita akan menilai dan menilai review karena ini adalah hasil report yang saya buat pada tahun 25 Mei 2020 tapi nanti di video yang kelima kita akan membahas apakah risetnya itu semua yang disajikan di dalam riset report saya ini adalah inline dengan hasil yang diberikan oleh pasar sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ini oke pemisah investment idea terima kasih untuk mendengarkan dan sampai ketemu di video yang kelima terima kasih